Hai hai, selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video hari ini aku mau ngisih tau nih, gimana sih caranya aku berhasil nurunin berat badan sampe berkilo-kilo kayak gitu? Soalnya banyak yang nanya nih dari kalian, Kak gimana sih gak terpola makannya? Kak gimana sih cara workoutnya? Aku pengen deh nurunin berat badan kayak kakak. Nah, kita langsung aja ya. Sebenernya kuncinya tuh cuma ada dua cara guys. Beneran deh, sumpah, cuma ada dua cara. Yang pertama adalah niat. Tuh, kalian bisa lihat sendiri deh. Seniat apa aku olahraga pake aqua tuh. Kalian bayangin. Bukannya pake dumbbell, karena waktu itu aku gak punya dumbbell. Kalian diet, itu kan kalian harus mempunyai niat ya. Nah, gimana sih caranya niatnya muncul dan niatnya tinggi gitu? Nah, aku bakal ngasih tau nih, cara-cara dari aku. Nah, yang pertama tuh kalian sering-sering deh ngeliat bodi transformasi dari gendut ke kurus. Secara gak langsung tuh, psikologi kalian tuh kayak tergerak gitu. Wah, mereka aja bisa kok gue gak bisa gitu. Kayak Kak Gita VBR tuh. Dulu tuh dia dari gendut banget, sekarang bisa kurus. Nah, disitu psikologi kalian tuh bakal gimana ya? Bakal berpikir, oh gue harus bisa nih, gue harus bisa kayak dia. Jadi gitu sih. Ini menurut pengalaman pribadi aku, aku termotivasi jadinya. Niat aku jadi, wah aku bisa nih, aku harus bisa kayak dia. Nah, kan udah ada niat nih untuk diet nih. Tips kedua dari aku, coba deh follow orang-orang yang berkaitan dengan program diet kamu. Yang bakal membantu kamu dalam program diet gitu. Jangan nge-followin makanan, atau mukbang, atau yang lainnya. Coba untuk fokus, nge-followin orang-orang yang bakal ngebantu kalian. Tentang workout-nya, tentang ilmu diet-nya. Nah, contoh berempat ini nih, udah kalian harus follow deh, wajib. Dan yang ketiga, pilih baju impian kalian. Contoh, ini dressnya bagus ya, melekuk. Jadi apa kelihatan nih bentuk badannya. Nah, kalian beli tuh. Biar kalian nanti dipajang nih di tembok kamar kalian. Gue harus bisa pake ini suatu saat nanti gitu, kunci dari aku. Nah, ini dia setelah ada niat dari semuanya. Udah nih kalian lakuin semuanya. Kedua nih, kalian harus konsisten atas niat kalian gitu. Gak mau tau, mau capek, mau sedih, mau seneng, mau susah. Kalian harus konsisten. Olahraga ya olahraga, jadwalnya workout ya workout gitu. Gak ada tapi-tapian gitu. Pokoknya konsisten, gimana pun caranya. Nah, kan kadang di tengah-tengah gitu ya, mulai gak konsisten ya. Kadang, aduh, males gitu. Nah, tips dari aku, kita balik lagi ke niat. Niat kalian apa tadi? Udah tau kan, 3 poin tadi niat kalian balik lagi ke awal. Nah, ah udah ah, males gak mau nih. Gak mau, udah gak ada niat, bodo amat. Yaudah, saran dari aku. Tinggalin aja, lakuin apa yang kalian suka dan nyaman gitu. Kalau kalian nyaman dengan badan kalian yang kayak gitu, yaudah gitu aja, makan aja. Gak usah workout gitu aja, nikmatin. Enak, gak usah workout capek-capek. Gak usah diet, capek-capek. Yaudah gitu, gitu loh. Lakuin apa yang kalian suka dan nyaman. Gitu tips dari aku. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.